Oke teman-teman, cara membuat paper bag kami ini punya Mbak Mary dengan ukuran 12 cm dengan tebal 11 cm Yang pertama, perhatikan keras paling ujung ada keras yang kecil yang lain satu kerasnya ukuran besar Jadi, yang ukuran kecil ini 0,6 mm merupakan keras untuk double tip Ya, kita pasang double tip Nah, disini memang sengaja dikasih sepis lagi 2 mili untuk kita potong setelah isi double tip Disini ada bagian 2 mili yang kita potong Nah, ini dipotong di keras yang besar disini ya kita potong lurus Nah, kita sudah terpotong Posisinya terubah seperti ini Bagian double tipnya di atas memperoleh posisi gampang untuk dipasang Pasang sesuai dengan garis keras lurus Nah, ini kan ada keras kecil Pasang lurus Terus tangan double tip Sampai keras berikutnya Nah, seperti ini Setelah itu, disini ada keras bagian tinggir Sama seperti ini Disambungan juga ada Jadi, nggak dilipat Lipat Lipat Terus dilurusin Ini Kalau ada rackel, bisa pakai rackel Nggak bisa pakai ujung Rater Terus, keras lagi satunya juga Seperti ini Nah, kita sudah seperti ini Di bagian tengah ini Sambungan kita lipat Terus Terus, tari tengah-tengahnya Lipat sehingga rata Sisi sebelahnya nggak sama Tari tengah-tengahnya Sampai selanjutnya Berikutnya, di tahap berikutnya Kita akan membuat lipatan bagian bawah Disini ada tiga keras Ya, tengah Bagian atas, tengah, dan bawah Pada bagian atas ini Kita dahulukan dulu Untuk lipat Membuat bagian alasnya Ya, disini Dilipat Tukup dulu sedikit Habis itu kita ratakan Di ujungnya nih Supaya lurus Nah, seperti ini Nah, setelah begini Pada bagian bawah Ada gres Bagaian bawah ini Kita kasih jarak Space 1 cm Untuk dipotong Ya 1 cm Kita potong lurus aja Kira-kira 1 cm ya Ke bagian bawah Dipotong-putus Nah, sekarang bagian tersulitnya Adalah pada saat melipat Bagian bawahnya Kembali posisi seperti ini Kita buka Nah, disini Kuncinya disini Di bagian ini Ya Terus Ditukup seperti ini Perhatikan disini ada garis Ada garis setengah Harus jajar Ditekuk Terus dilipat ke dalam Seperti ini Nah, ini pastikan Ini garis harus jajar Harus satu garis ya Nah, tidak boleh Berbeda garis Nanti tidak mau lurus Bagian alasnya Yang sebelahnya sudah sama Tekuk Dan lurus Nah, disini akan agak Agak lumpuh dia Karena Posisi ukurannya itu 11 x 12 Jadinya tidak Porsional ya Tapi nanti dia maunya Jadi bentuk persegi Ya, kalau sudah lurus Nanti dia Garis harus mencatur Seperti ini Itu garis Nah, urus ini Tinggal pasang Dombol tip Sampai jumpa Barang sisi yang lebih Bisa dipotong Ini patah rapi Ujung-ujungnya Kemudian Tinggal dilem Seperti ini Dipak ke dalam Seperti ini Nah, setelah jadi seperti ini Cek Kita buka Kita buka Ini agak persegi Antara ini Sama ini persegi Oke Bentuknya Kita kembalikan Semula Untuk lipat Bejana Kepalanya Disini settingannya 2 cm Ini sudah ada keras 2 cm Kita ambilkan 2 cm Dari atas Terus dilipat Terus dilipat Itu Disini baru kita Lubangi Bagian atas ini Ini agak tebal Kita tidak bisa masuk Alatnya Kita setengah saja Lubangnya satu per satu Jaraan sini Dengan sini sama Terus ukuran talinya 40 cm Kita memakai Biasanya 40 cm 40 cm Untuk ikatnya Karena ini untuk makanan Mungkin agak berat Katanya ada Rice bowl Kemarin Kita Ikatnya seperti ini Seperti aman Kita enggak Jatuh Makanannya Seperti ini ya Nah Jadinya Seperti ini Dia kuat ya Oke Seperti ini